Kutusan Syekhul Azhar, Prof Ahmad Tayyib adalah ketua majlis hukama ilmuslimi. Dalam pertemuan itu, beliau mengatakan para ulama dari Timur Tengah, Mesir dan lain sebagainya, Bapak Kiai, sekarang ini bukan zamannya orang Indonesia belajar lagi Islam dari Timur Tengah. Atau orang Indonesia merasa kecil minder sama ulama Timur Tengah. Justru sebaliknya, sekarang ini zamannya kami dari Timur Tengah yang belajar dari Indonesia. Saya bicara di Amsterdam, di Frey University tentang Islam Nusantara, International Conference on Islam Nusantara. Di Amsterdam, 200 lebih akademisi se-Eropa kumpul. Mereka bertanya, apa itu Islam Nusantara? Oh saya katakan, Islam Nusantara innama huwa Ya Nahju Nusantara ni Ahul Tengah Fasamuhun fasma'lima yukonu Itu saudara-saudara Pertama, ikrahnya yang membuat kita mandiri Tidak bisa digoyang oleh pemikiran-pemikiran luar Yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri Kita tahu di luar sana ada orang-orang radikal Yang mengajarkan orang supaya memusuhi Mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia NU tidak begitu Sama orang kafir saja hidup bisa berdampingan Apalagi dengan sesama muslim Kita ini dengan orang non-muslim bisa hidup berdampingan NU Saya berkali-kali bicara di forum-forum Di mana orang non-muslim itu hadir Mereka selalu bilang Pak Kiai, kami ini nyaman Kalau duduk bersama hidup bertetangga dengan nahdutul ulama Sebab NU itu Anti kekerasan, anti radikalisme Tidak pernah kita kasar sama orang Tidak pernah Itu yang mereka kemudian nyaman Sejak dulu Sejak muasis pendiri NU begitu Kecuali dengan Belanda karena menjajah Kecuali dengan Jepang karena menjajah Kalau tidak menjajah Kalau tidak memusuhi NU Maka NU akan selalu menebarkan rahmah kepada seluruh umat di dunia Karena NU didirikan bukan hanya untuk warga NU NU didirikan untuk umat Islam dan untuk peradaban dunia Nah saudara-saudara Ini makna bahwa kita ini akan merawat jagad dan membangun peradaban Jadi kalau ada orang berpikir NU didirikan hanya untuk NU Dia belum faham NU didirikan untuk dunia Coba lihat itu Lambang nahdutul ulama Dotnya melewati jagad Nahdutul ulama Dot itu lambang bahwa NU harus mendunia Pemikirannya bukan saja mandiri tapi justru mewarnai Kita jangan sampai mau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ekstrim kanan maupun ekstrim kiri Justru kita yang menjelaskan faham toleransnya NU Moderatnya NU, Tawazunnya NU, Adilnya NU ke seluruh dunia Saya mau cerita tapi rahasia jangan ngomong-ngomongin Beberapa waktu lalu datang kepada Abahwa Pres Abahwa Pres cerita pada saya Utusan Syaihul Azhar Kebetulan Prof Ahmad Tayyid adalah ketua majlis hukama ilmuslimi Datang menemui Abahwa Pres Prof. Dr. Kemaruf Amin Dalam pertemuan itu beliau mengatakan para ulama dari Timur Tengah, Mesir dan lain sebagainya Bapak Wapres, Bapak Kiai Sekarang ini bukan zamannya orang Indonesia belajar lagi Islam dari Timur Tengah Atau orang Indonesia merasa kecil minder sama ulama Timur Tengah Tidak Justru sebaliknya Sekarang ini zamannya kami dari Timur Tengah yang belajar dari Indonesia Kenapa begitu? Karena kami melihat justru Indonesia inilah negara yang sudah mengajarkan dan mengamalkan hidup toleran, berdampingan dan penuh kasih sayang kepada masyarakat yang berbeda dengan mereka Kami tidak akan mengajarkan toleransi kepada orang Indonesia Kami orang Timur Tengah lah yang belajar toleransi kesantunan kasih sayang kepada orang Indonesia Saudara ini, bayangkan orang Timur Tengah Kenapa? Karena mereka melihat di Timur Tengah itu Jangankan orang beda agama Satu agama B Pilihan politik Bisa bunuh-bunuhan Tiga tahun lalu Kurang lebih Hampir empat tahun Saya bertemu dengan mufti Mesir Sheikh Syauqi Adlam Saya undang Sheikh Syauqi Adlam ke Indonesia untuk menghadiri International Conference on Fatwa Beliau tak bisa Karena sedang menguji doktor muridnya di Azhar Tapi menyampaikan salam kepada Kemaruf Famin Tolong saya lampaikan salam kepada Abah Wapres Saudara, lalu saya dari Mesir, saya ke Sinai Lalu saya ke Aqsa Di Mesir yang dikenal sebagai Qiblat Ilmu Orang Mesir selalu mengatakan Qum fi famid dunia Wahayil Azhara Itu syairnya orang Mesir Anda ini sedang berada di mulut dunia, mulut ilmu Tapi Mesir dalam bak toleransi belajar ke kita Ngaji tafsir boleh jadi orang Indonesia belajar tafsir ke Mesir Belajar fikih boleh jadi orang Indonesia belajar ke ulama Mesir Tapi belajar tentang toleransi kata mereka ulama Mesir Kami orang Mesir yang harus belajar toleransi kesantunan Kasih sayang dengan Indonesia Dan Indonesia itu kalau bicara Indonesia Umat Islam Indonesia Maka harus kita karisbawahi Indonesia itu Muslim jumlahnya 240 juta Dari 240 juta Separuhnya semua mengaku sebagai warga NU Jadi kalau Indonesia terkenal dengan kesantunannya Itu berarti secara umum Muslim Indonesia dikenal kesantunannya Berarti karena separuhnya adalah warga NU Berarti bapak-bapak ibu inilah yang membuat Islam Indonesia yang santun Yang ramah, yang toleran Terkenal di seluruh dunia Alhamdulillah Di Mesir, di Sinai Utara Orang sedang sholat jumat Dilempari bom molotov Yang melempari Muslim Sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar Begitu yang sedang sholat jumat keluar Ditembaki Menembakinya sambil takbir Allahu Akbar Di Sinai Utara Meninggal 200 orang Yang mati Muslim Yang membunuh Muslim Gereja di Koptik, di Mesir Dibom Di Indonesia Alhamdulillah tidak Pernah ada masuk paham-paham semacam ini Tapi tertolak Karena mayoritas penduduk Indonesia Berpegangan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang moderat Yakni Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Annah Diyah Al-Nahdotul Ulama Indonesia tidak Ibu tak akan pernah mengajarkan gitu Maka kata saya tadi Pada saat saya ke Syekhona Khalil Saya membuat syair di sana Salah satu baik syairnya Saya katakan Wa inna ma'alimun magama Fi khidmatin Li nahdhatil ulama Fasalimun dinuhu Jika ada orang alim Dia mau berkhidmah kepada Nahdhatul ulama Mau masuk jadi pengurus NU Mau membangun sekolah dan pesantren NU Mengajari masyaratat Umat ajaran NU Yang tawasud Tawazun Iktidal Tasamuh Maka insya Allah Bukan saja dia selamat Agamanya Tapi umatnya juga selamat Saudara-saudara Ini diakui Makanya saya ingin katakan Sebagai pengurus NU Harus bangga Saya bangga jadi pengurus NU Bangga saya Saya ini bersyukur Bisa keliling Indonesia Karena jadi pengurus NU Keliling dunia saya Karena pengurus NU Ya modalnya ya begini nih Saya bicara di Amsterdam Di Frey University Tentang Islam Nusantara International Conference on Islam Nusantara Di Amsterdam 200 lebih akademisi Se-Eropa kumpul Mereka bertanya Apa itu Islam Nusantara Oh saya katakan Islam Nusantara Innamahua Al-Ummu ilana Allah-ti al-ulama Allah-u-la-ma-me Al-Ummu ilana